Ya, jadi hari ini tim PSIS mau bertolak ke Solo Halo Semarang Fans, jumpa lagi sama saya Bahinu Di kesempatan kali ini, saya akan meliput kegiatan tim PSIS berangkat menuju ke Solo ya teman-teman Jadi ini tagal 11 hari Sabtu Tim manajemen atau ofisial dari PSIS berencana sore ini Ini jam 1, jadi mungkin agak sore ini akan bertolak ke Solo ya teman-teman Untuk melakoni laga itu ya, Piala Presiden ya Yang dimana PSIS berada di grup A Dan nantinya akan bertemu dengan Persi Tata Ngerang, Dewa United, Persi Solo sebagai tuan rumah dan juga PSIS Sleman itu Oke, seperti apa kegiatan persiapan tim PSIS berangkat kali ini? Simak terus sampai akhir Sambil ini ya, menunggu pemain datang Kita rasan-rasan dulu aja ya Oke, jadi Kali ini Atau kemarin itu ya Manajemen PSIS sudah mengumumkan Siapa pelatih yang akan meracek tim PSIS Semarang pada musim 2022-2023 ini ya Seperti yang teman-teman sudah tahu semua Di postingan Instagram maupun ofisial PSIS Semarang PSIS sudah merilis pelatih yaitu Sergio Alexander Sergio Alexander sendiri sebelumnya sudah pernah Itu bertugas di Persi Raja Bada Aceh itu ya Kut Sergio bergabung pada putaran kedua musim lalu Jadi tidak menangani full dari pertama Persi Raja Tampil di Liga 1 Yang pada akhirnya dimana Persi Raja kali ini degradasi Oke, kita gak tahu ya nanti gimana Strategi apa yang akan diberikan oleh Kuts Alexander Kita lihat saja nanti Teman-teman pastinya juga sudah berade-ade atau menebak-nebak Jika musim ini untuk pelatih Itu ya Kuts Vicenzo Albert Anece itu ya Sayang sekali tidak sesuai ekspektasi kalian ya teman-teman Manajemen lebih memilih Kuts Sergio Alexander Kuts Sergio Alexander juga ini ya Infonya sudah tiba di Semarang Nanti kita lihat apakah ikut berangkat ke Solo Pada siang atau menjelang sore hari ini Kita lihat nanti Infonya sih sudah berada di Semarang Dan akan segera bergabung dengan teman-teman PSIS Semarang Agar bisa segera adaptasi ya Karena ya kita tahu sendiri Sampai saat ini pelatih baru saja diumumkan Pelatih utama maksudnya ya Pelatih kepala Sebelumnya akan ditangani oleh asisten pelatih Kuts Rizal itu ya Oke nanti kita lihat apakah Kuts Sergio juga akan ikut Berangkat ke Solo Dan untuk main asing lainnya seperti Jonathan dan Ali Sese Juga belum bergabung ya ini teman-teman Kalau Ali Sese sih masih itu ya Masih ada di Timnas Timnasnya negaranya dia maksudnya Sedangkan Jonathan belum tahu ini kabarnya Belum ada info terkini dari Jonathan Oh iya ini Buat sporter Semarang Pancar Biru maupun Senek Semarang Fans ya Yang mau melihat atau menonton Langsung pertandingan Piala Presiden besok Yang akan dilaksanakan pertandingan pertama PSIS itu hari Senin ya Tagal 13 Juni Melawan Persita Tangerang Teman-teman Semarang Fans bisa hubungi Core Wheel Terdegat Core Wheel-Core Wheel maupun Panzer Biru maupun Senek Membuka itu ya Tur ke Solo Dengan harga Rp150.000 Sudah termasuk transportasi dan juga Tiket masuk Stadion Manahan teman-teman Semoga yang mau melihat langsung Bisa hubungi Core Wheel masing-masing ya Infonya pendaftaran ditutup tanggal 12 Atau besok hari Minggu Ini sekarang hari Sabtu Semoga yang mau daftar Rp150.000 sudah termasuk tiket dan Akomodasi transportasinya Lampak pekudapamu pemain sudah tiba ya teman-teman tadi juga ada tim usung-usung atau tim logistik biasanya pakai mobil tadi malah jalan kaki nggak tahu ini sebelum mengumpul di mes naruh bareng sekalian di bus selamat menikmati super hero can i be your super hero super hero super hero seperti biasa ya teman-teman sebelum pemain diberangkatkan atau menuju ke bus divisi usung-usung bergegas lebih dulu ya seperti membawakan peralatan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan pemain ya teman-teman jadi ini nanti bagasinya akan full nanti ini penuh ya karena di event kali ini piala presiden sekuat PC Semarang akan menginap di Solo teman-teman untuk menginap di hotel mana belum tahu ya saya yang pasti ini nantinya nginep full dua minggu berarti ini ya kurang lebih ya dua minggu membawa perlengkapan entah itu untuk pakaian ataupun apa gitu ya teman-teman wuuh taisei baik ya mau membawa kopernya sendiri sampai kayak enak tuh tadi dibawain kopernya oke masih proses loading barang-barang ya teman-teman oke nampak para pemain sudah datang ya teman-teman jadi seperti biasanya ada yang naruh barang dulu lalu kumpul di mes karena biasa ada briefing sebentar setelah itu pemain dipersilakan untuk berangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman baru belakangan ini kan PX juga merilis gitu ya untuk dokter timnya yang cewek itu dienara 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga selamat sampai tujuan Dan diberi kemudahan dan kelancaran Bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton